Dalam sambutannya, Presiden Jokowi Dodo berterima kasih atas peran NU dalam menangkal radikalisme. Jokowi juga berharap kader NU mampu menguasai teknologi agar terus berkontribusi tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di kancah internasional. Dan menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Di tengah gelombang perubahan, NU harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU agar mempersiapkan nahdiin-nahdiin muda yang menguasai IPTEC terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat, dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Kita telah terhubung dengan Jurnalis Kompas TV, Wahid Mukai Dori, yang saat ini berada di acara peringatan satu abad NU di Gelora, Sidoarjo, Jawa Timur. Wahid, untuk kali ini Presiden mengapresiasi peran NU menangkal radikalisme dan ekstremisme, lalu apa saja pesan-pesan khusus yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo, dan apa saja rekomendasi dari NU dalam momen satu abad NU? Baik, selamat siang Arjuno dan Saudara. Memang benar, sekitar pukul 20, pukul 9 tadi acara harlah satu abad NU telah berakhir, namun rangkainya masih berlangsung hingga nanti malam. Arjuno, perlu saya sampaikan bahwa pada beberapa catatan penting yang tadi disampaikan dalam pidato Presiden Jokowi, bahwa NU punya peran yang sangat penting dalam dunia global maupun dunia internasional dan nasional. NU juga harus menjadi pelopor, terjadinya toleransi, terjadinya gotong royongan, harus bisa menjadi contoh toleransi terhadap antar sesama umat beragama dan sesama umat beragama yang lain. Oleh karena itu, mengapresiasi lahirnya NU pada 16 Rojab 1344 Hijriah, yang hari ini tepat 100 tahun. Presiden mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran serta NU, partisipasi NU dalam urusan kerohanian maupun urusan kebangsaan. Ini sejalan dengan apa yang telah direkomendasikan oleh NU pada kegiatan mutamar halakoh, mutamar atau halakoh fikir peradaban yang berlangsung kemarin di Surabaya, salah satu poin yang disampaikan adalah bahwa NU menolak negara kilafah. Saya kira ini perlu digarisbawahi oleh NU karena bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dalam hari ini negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah sudah final sebagai negara yang berdaulat, negara yang demokrasi. Maka tidak perlu ada lagi bentuk negara baru yang belum tentu cocok dengan kondisi bangsa Indonesia. Selain itu, dalam situasi perayaan harlah yang hari ini cukup priah, dihadiri oleh jutaan nahdiin mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada yang hadir dari Bandar Aceh, dari Medan, dari Papua, dari Palembang, dan tentu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Bahkan ada yang dari Bali, Nusa Tenggara Barat berlangsung tertib dan jutaan nahdiin itu berada di sekitaran Geroladilta, memenuhi kawasan Geroladilta Sidoarjo, Jawa Timur. Beradius 3 km, suasananya sudah penuh sesak dengan hadirin. Namun mereka dengan tertib duduk di emperan rumah penduduk, di emperan perkantoran, di jalan-jalan sambil melihat layar monitor, mengikuti jalannya kegiatan acara pada pagi tadi dari dalam stadion. Acara masih akan dirangkai pada siang hari ini berupa parade budaya, kemudian nanti malam ada pertunjukan seni oleh grup musik dan nanti akan ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan ini semuanya lancar dan pada siang hari ini relatif sudah mulai normal kondisi karena pagi tadi seluruh arah menuju Geroladilta Sidoarjo, Jawa Timur, Macet. Karena antusiasme warga Nahdiin yang ingin datang ke Stadion Keluar Delta untuk mengikuti acara yang berlangsung 24 jam ini. Harjuno. Baik, kita apresiasi dan juga Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi peran NU yang menangkal radikalisme dan juga ekstremisme dan juga berharap berkontribusi di kancah internasional. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV Wahid Mukai Dori dari Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur dalam peringatan satu abad Nahdlatul Ulama.